Timnas Indonesia makin mendunia dan berkelas usai mencetak sejarah baru yang hebat yaitu lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Lolosnya Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan tim kuat Korea Selatan ini membut banyak tokoh memberikan pujian untuk Timnas Indonesia. Salah satu tokoh yang memberikan pujian setinggi langit adalah mantan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson. Timnas Indonesia U23 sendiri berhasil melenggang ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah memenangkan adu penalti alot dalam laga kontra Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 dini hari WIP. Kelolosan tim Asuhan Sinta Aeyong ke semifinal ini disambut sangat manis oleh pecinta sepak bola di tanah air. Padahal sebelumnya banyak yang memprediksi Indonesia tidak akan lolos ke semifinal karena Korea Selatan mempunyai kekuatan lebih tinggi dari Indonesia yang hanya debutan di Piala Asia U23 2024 ini. Bahkan salah satu tokoh pengamat sepak bola Indonesia yaitu Bung Toewel memprediksi Indonesia akan dilumat abis oleh Korea Selatan namun faktanya Indonesia lah yang lolos ke semifinal. Sementara itu di babak semifinal Indonesia akan melawan pemenang antara Arab Saudi vs Uzbekistan. Lolosnya Indonesia ke semifinal tidak bisa diikuti oleh Qatar, padahal Indonesia dikalahkan secara curang oleh Qatar di laga pertama babak penyisihan Grup A Piala Asia U23 2023. Qatar sendiri dikalahkan oleh Jepang 4-2 di babak 8 besar. Selain lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 permainan timnas Indonesia U23 saat lawan Korea Selatan juga banyak dipuji. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinta Aeyong semakin kesini penampilannya semakin baik. Bahkan salah satu gol di timnas Indonesia ke Korea Selatan yang cetak oleh Rafael Struik juga banyak mengundang Deca kagum. Sampai-sampai mantan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson memberikan pujian dan sangat suka melihat cara strak mencetak gol ke gawang Korea Selatan semalam. Dalam beberapa kesempatan saat diwawancarai oleh media setempat, Sir Alex mengatakan bahwa kekuatan sepak bola Asia kian meningkat. Dia juga tidak lupa mengatakan bahkan timnas Indonesia di masa depan akan semakin baik jika Federasi Sepak Bola Indonesia terus memperbaiki sistem di persepak bolaan Indonesia.